hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel imokom terhadap pilihan baik seperti biasa di channel imokom terhadap pilihan akan berbagi informasi dan tutorial seputar TV digital nah di video kali ini akan membahas tentang siaran TV digital yaitu SCTP kemudian mentari TV Metro TV nah itu hilang ya terutama untuk di wilayah Jambi Oke Nah kita akan langsung ke video cara munculkannya ya Bagaimana cara munculkan siaran tersebut karena tiba-tiba siarannya itu tidak ada sinyal sementara untuk siaran yang lain itu masih normal dan berjalan kan contohnya tersebut juga itu ada sinyalnya namun ketika di siaran Indosiar kemudian Metro TV mentari TV nah itu hilang ya sinyalnya tidak ada Oke kita langsung nah seperti ini ya tidak ada sinyal Hai nah ini di Indosiar Oke tidak ada sinyal langkahnya silakan lakukan scan ulang Oke scan ulang itu ada di menu ya untuk setobok nah disini setobok Matrix silakan tekan menu dan setobok lainnya juga sama caranya itu dengan cara melakukan scan ulang baik itu scan otomatis ataupun scan manual nah disini kita akan coba scan manual terlebih dahulu untuk wilayah Jambi nah ini berada di muk 29 Oke kita pilih yang cari manual kemudian siaran ini ubah ke 29 Oke 29 nah ini nanti akan muncul sinyalnya dan tekan Oke dia akan muncul kembali disini siaran kan yang hilang Oke nah ini bisa kita lihat Nah sebelumnya ctp Indosiar Moji Moji ya ini Moji TV mentahari kemudian Metro TV ini tiba-tiba tidak ada sinyal Nah jadi silakan teman-teman lakukan scan ulang Oke jika bingung scan manual silakan lakukan scan otomatis Oke kita lihat hasilnya setelah melakukan scan manual nah ini biasanya ganda ya teman-teman Oke nama channelnya biasanya ganda atau siaran Nah ini ganda Oke nah Metro TV nya ada dua kemudian mentari TV ada dua juga nah ini Indosiar juga ada dua nih di daftar listnya ini nah ada dua Oke nah ini ada dua seperti ini Oke dua kemudian mentari TV juga ada dua ini ini Metro TV juga ada dua Nah jika seperti ini double nah ini yang satu ini kosong tidak ada sinyal Oke nah ini biasanya karena ada update ya dari penyelenggaranya Oke nah ini kita lakukan scan otomatis jika terjadi ganda seperti ini lakukan scan otomatis di setoboknya baik itu yang menggunakan setobok atau yang TV nya sudah DTP Oke nah ini yang satunya itu kosong nah kosong ini tidak ada sinyal nah ini sekarang banyak mengalami masalah tersebut jadi bukan rusak jadi silakan lakukan scan ulang nah ini kita scan otomatis jadi pilih yang cari otomatis dan pilih Oke dan biarkan proses scan nya hingga selesai dan akan mendapatkan semua siaran Oke kita skip ini kita percepat ya proses scan nya Oke sudah selesai sekannya dan kita disini siaranya ini masuk 24 dan Indosiar sudah tidak double lagi seperti ini nah ini sudah normal kembali baik sekian tutorial yang bisa seberikan semua tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati